Cuma dengan triplek dan juga chat biasa aja kita bisa bikin bisnis seperti ini yang modalnya mungkin gak sampai 50 ribu, tapi bisa kita jual dengan harga sampai ratusan ribu. Ya ini cuma pake triplek saja dan chat pilok teman-teman. Jadi tripleknya tentunya nanti kita potong custom dan kita chat. Desainnya kita bisa pake komputer. Triplek biasa teman-teman. Penasaran? Ikuti videonya disini. Oke untuk mulai kita perlu triplek disini ya. Teman-teman bisa pake triplek bekas ataupun triplek yang baru. Disini saya menggunakan triplek yang kualitasnya standar aja. Ini harganya di 40 ribu sampai dengan 50 ribuan tergantung jenis tripleknya mungkin ya. Dan pertama saya potong dulu menggunakan gergaji dengan ukuran yang mendekati dari objek yang ingin kita buat. Jadi biar gak terlalu lebar gitu aja. Karena harga 50 ribu atau 40 ribu itu tripleknya besar banget. Nah kalau kita potong menggunakan gergaji tentu aja bakalan ada serabut-serabut seperti ini. Dan itu gak enak dilihat. Makanya kita memutuskan untuk menggunakan mesin khusus untuk memotong tripleknya yang lebih detail. Kalau tadi ukuran besar masih pake gergaji. Sekarang kita menggunakan laser cutting untuk memotong bagian yang lebih detailnya. Nah disini saya menggunakan mesin laser cutting portable yang bisa dipindah-pindah seperti ini. Yang tentunya sudah saya review di video channel youtube ini ya. Jadi teman-teman kalau yang penasaran silahkan cek di video lama. Ini printer-printer apa gitu ya dan harganya berapa. Saya kalau gak salah yang ukuran mininya itu harga di 2 jutaan sampai 3 jutaan. Sedangkan ini saya sudah extend menjadi frame yang lebih besar. Saya beli mesin yang kecil terus framenya saya ubah menjadi besar. Akhirnya mesin saya menjadi ikutan besar gitu ya. Nah disini bahan tripleknya bagian halusnya saya taruh di bagian atas gitu ya. Dan kita siapkan dulu desain. Di laptop kita bisa buka desain-desain yang ingin kita cetak. Nah disini saya menggunakan software Corel. Lalu untuk laser cuttingnya saya menggunakan software Lightburn. Teman-teman juga bisa pake software laser GRBL bisa bebas. Lalu komunikasi ke mesinnya disini menggunakan adapter 24V. 2A jadi wattnya kecil banget. Lalu koneksi ke komputernya menggunakan USB. Pertama kita nyalakan dulu mesinnya biar dia set to home ya. Ini kita nyalakan dulu dan kita tunggu sampai dia berhenti. Nah kalau dia sudah berhenti di posisi home atau posisi awal gitu ya. Teman-teman bisa lakukan pengeprinan dengan mengklik tombol play di software di komputer teman-teman. Maka setelah kita mengklik tombol play atau run gitu ya. Maka mesin laser ini akan langsung memotong tripleknya sesuai dengan gambar yang ada di softwarenya. Nah lamanya proses pemotongan ini tergantung dari besarnya desain dari teman-teman gitu ya. Karena disini lasernya saya menggunakan laser 5W. Tentunya untuk pemotongannya diperlukan waktu yang agak lama, agak lambat gitu ya. Nah ini kalau sudah selesai teman-teman lihat, dia copot seperti puzzle. Dan kebetulan desain yang saya cetak disini adalah jam dinding dengan desain khusus. Teman-teman juga bisa mencetak jam dinding dengan bertuliskan nama teman-teman dan pasangan. Diberikan sebagai souvenir atau semacamnya gitu ya, bebas. Ini kebetulan desainnya saya dapatkan dari internet. Ini hanya sebagai contoh saja. Nah kalau sudah jadi, dia tampilannya seperti ini teman-teman. Potongannya bersih banget. Jadi nggak kayak motong pakai gergaji ada serabutnya gitu ya. Ini hasilnya bersih. Cuman memang tekstur kayunya terlihat murah gitu ya. Nanti kita bisa cat. Jadi teman-teman selain desain ini, teman-teman bisa custom. Mau desain apapun, kita tinggal taruh aja tripleknya di atas mesinnya. Dan kita tinggal cetak deh. Untuk menutupi kesan triplek yang agak murah, kita bisa melakukan pengecetannya. Disini saya menggunakan cat pilok hitam dop. Karena itu mudah digunakan. Dan juga dijualnya banyak gitu ya. Lalu kita biarkan dia sampai kering. Nah kalau sudah kering dia akan seperti ini teman-teman. Ini hitam dop. Mantep banget. Di satu sisinya masih warna kayu, di satu sisinya hitam dop ya. Jadi kita tinggal pasangkan mesin jamnya aja. Ini mesin jamnya murah teman-teman ya. Harganya Rp 1.900. Yang wajarnya normal di Rp 2.000. Jadi coba teman-teman bayangkan beli triplek harga Rp 40.000-Rp 50.000 yang ukurannya besar. Kita bisa gunakan itu untuk mencetak banyak sekali jam dinding seperti ini. Yang ukurannya kecil-kecil gitu ya. Atau mungkin sisanya kita bisa pakai untuk mencetak hiasan yang lain. Nah ini sudah jadi. Kita tinggal coba aja menempel. Ini kalau nempelnya kayaknya kita harus buatin cantolan di belakang hiasannya. Atau mesin jamnya itu kita kasihin double tip gitu ya. Ini sudah nyala kalau kita kasihin baterai nih. Sudah siap jual nih. Modalnya paling Rp 40.000-an ya. Mesin jamnya cuma Rp 2.000. Nah kalau nggak pengen desain yang kayak tadi. Kita bisa nge-print ini ya. Motong hiasan dinding. Saya coba bisa Spider-Man, bisa Iron Man, Iron Man. Ya lumayan sih. Nah ini perbandingan hasil cetak, hasil potong menggunakan laser ya. Sangat rapi banget teman-teman. Berbeda dengan tadi menggunakan gergaji. Ya walaupun kita pakai gergaji yang kecil. Itu juga tetap akan ada kotoran di pinggir-pinggirnya ya. Dan triplek ini ketebalan 4mm. Ini bisa dipotong dengan sangat baik sekali. Dan ini saya sedang memotong desain Iron Man setengah muka. Ini nanti juga bakalan saya cet warna hitam. Dan kalau sudah jadi teman-teman bisa lihat. Dengan sangat mudah kita bisa mempotek sisa-sisa triplek yang tidak kita gunakan gitu ya. Oh ya untuk teman-teman yang mencetak triplek dengan ketebalan yang lebih tebal gitu ya. Sangat tebal gitu. Bisa dilakukan dengan mesin ini dengan syarat teman-teman melakukan pemotongan desainnya itu beberapa kali secara berulang. Nah itu bisa memotong triplek atau kayu yang lebih tebal. Nah ini kita coba. Lalu setelah selesai ini kita coba. Wah ini keren banget ada bayangan-bayangan gitu kan. Tapi kalau sudah di cet itu kayaknya lebih keren lagi ya. Ini baru satu lapis teman-teman. Bagaimana kalau kita bikin desain yang berlapis-lapis lalu kita warnain. Wah itu keren banget kayaknya ya. Nah mungkin segitu dulu ya. Ide bisnis kita hari ini mungkin bisa men-trigger otak teman-teman untuk berbisnis juga. Jadi mesinnya ini kalau nggak salah di online banyak. Teman-teman bisa searching aja laser cutting portable atau laser cutting. Ini saya pakai merek Ortur ya. Bisa diketik di google laser cutting Ortur. Oke sekian dulu. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!